Kementerian Sekretar Negara tidak pernah menyewa seribu unit mobil. Saya ingin menjelaskan satu begini, kemarin ada berita yang terkait kendaraannya. Tolong ini diluruskan media, saya minta. Kementerian Sekretar Negara tidak pernah menyewa seribu unit mobil di KN. Saya tidak tahu itu informasi dari mana. Yang jelas, Sekretar Negara atau Sekretar Presiden tidak pernah ada kontrak sewa seribu unit mobil. Tidak ada. Jadi, Seknek mempersiapkan untuk rangkaian kenegaraan Bapak Presiden. Jadi, yang benar berapa unit, Pak? Ya, kalau rangkaian Presiden kan sedikit ya, paling 30. Ya, udah itu saya... Ya, macem-macem ya. Ya, tentunya dalam menjelang pilkada, 17 Agustus, dan seterusnya. Ya, nanti itu materinya disiapkan oleh Pak Men Sesek dan Pak Seskap. Dan soal uang sewa 25 juta per hari itu itu betul, Pak? Soal 25 juta per hari untuk uang sewa itu nanti itu kelilu atau... Saya sampaikan, Kementerian Sekretar Negara tidak menyewa sebanyak seribu unit. Jadi, kalau tidak menyewa ya, angka itu kan tidak ada. Rangkaian sebagian besar adalah yang sudah ada di Seknek. Kenapa? Sisanya, para undangan kemarin kan saya sudah jelaskan. Sisanya, bukan sisa. Para undangan yang diundang, itu kita siapkan bus dari KUIKN, dan dari Gubernur, dan dari Pangdam Kapolda. Tidak mungkin kendaraan seribu unit itu berada di KUIKN, tidak mungkin. Kita siapkan semuanya menggunakan bus yang sudah disiapkan. Tidak diperkenankan untuk membawa mobil sendiri-sendiri. Semuanya sudah tersosialisasikan. Sekali lagi, sumber itu dari mana saya tidak tahu. Yang jelas, hari ini saya meluruskan. Setujuh belasan, kurang lebih seribu pagi, seribu sore. Ada tambahan lagi, di namanya plaza seremoni, itu kurang lebih seribu. Yang seribu ini, yang tambahan ini adalah untuk para pekerja dan tambahan warga sekitarnya. Di KUIKN, di Jakarta 1.500, 3.000 pagi, 3.000 sore. Agar layak, Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.